Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Meski kasus Omikron mulai menggila, pembelajaran tatap muka tetap digelar di sekolah. Sebagian pihak mengaku PTM memang penting, tetapi resiko yang dihadapi dinilai tidak sebanding. Lonjakan kasus COVID-19 Omikron terjadi kian pesat. Sebagian besar didominasi penularan dan transmisi lokal yang terjadi di ibu kota. DKI Jakarta pun kini menjadi medan perang pertama melawan gelombang serangan Omikron. Meski menjadi penyumbang tertinggi kasus Omikron, Pemprov DKI Jakarta tetap menggelar pembelajaran tatap muka terbatas 100%. Lalu apa argumentasinya? Dan jumlah sekolah di Jakarta itu tidak kurang dari 10.492. Dan yang sempat terpapar virus corona itu ada 16 sekolah. Dan jumlah kasusnya 19 kasus. Tidak bermaksud mengabaikan, mengecilkan. Namun perlu kami sampaikan bahwa dari 16 kasus itu ada hanya 19 kasus. Dan umumnya setiap sekolah rata-rata satu kasus. Ada yang dua dan tiga. Jadi rata-rata memang satu. Dan ahondilas sekolah sekolah di Jakarta juga telah dibentuk Satgas. Satgas itu dilakukan pengawasan, pemantauan, monitoring secara ketat. Dan protokol kita dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Nah atas dasar itulah kami masih memperlakukan hingga hari. Di lain sisi, bagi sebagian orang tua murid, meski diakui PTM sangat penting. Tetapi resiko yang dihadapi dinilai tidak sebanding. Karena yang pertama pertimbangannya learning loss, resikonya tidak sebanding dengan resiko anak-anak saya terpapar COVID. Karena saya masih punya dua anak yang belum vaksin lengkap, yang kedua masih vaksin satu kali, dan yang kedua anak di bawah enam tahun yang belum dapat vaksin sama sekali. Jadi perjuangannya lumayan cukup alat karena dimana saya secara personal harus meminta kebijakan sekolah untuk bisa bernegotisasi. Ketentuan 100% PTM tidak diberlakukan untuk anak-anak saya. Jadi walaupun komeritas sudah menentukan 100%, tapi apapun yang terjadi, nantinya saya akan terima kalau misalnya anak saya dapat nilai jelek, dapat nilai kemunduran, dan lain sebagainya. Jadi saya terima resiko itu daripada dapat resiko aneh-aneh ya, jangan sampai kenal. Maraknya temuan kasus Omikron di sekolah juga menjadi atensi Ikatan Dokter Anak Indonesia. IDI mengimbau pemerintah agar orang tua murid diberikan hak untuk memilih antara sekolah secara langsung atau daring. Sehingga ada beberapa rekomendasi yang kami usulkan, yaitu anak-anak dan keluarga tetap diperbolehkan untuk memilih antara pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh, sehingga tidak ada unsur pemaksaan. Yang kedua adalah anak-anak yang memiliki komorbit. Komorbit pada anak ini bermacam-macam, mulai dari penyakit-penyakit yang kronik, gangguan imunitas, penyakit jantung bawaan, atau penyakit yang didapat sejak lahir, tapi juga obesitas. Maka anak-anak dengan komorbit ini, itu sebaiknya mengkonsultasikan atau orang tua membawa ke dokter terlebih dahulu untuk memastikan keamanan sebelum memutuskan untuk pembelajaran tatap muka. Selain Jakarta, beberapa daerah juga tetap menggelar PTM terbatas 100 persen, meski wabah COVID-19 Omikron kian meluas. Sejumlah pihak mendorong pelaksanaan PTM di tengah serangan Omikron harus dievaluasi. Menurut saya SKM 4 menurut itu tidak tepat, karena pada PTM level 1 dan PTM level 2 itu berbeda di situ. Jadi harus dibedakan di situ. Kemudian kalau menurut saya, di jaman kampus perbeka ini, Pak Menteri harusnya juga memberikan keberdekaan pada anak bangsa untuk memilih sekolah atau tidak sekolah, jangan mewajibkan PTM 100 persen. Jadi menurut saya kewajiban 100 persen itu bukan siri panggilan. Pak Menteri sudah memberikan di kampus, kenapa tidak diberikan sekolah di anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMP. Menjawab keresahan terkait pelaksanaan PTM terbatas 100 persen bagi sebagian kalangan, pemerintah dapat memahaminya. Mendikbud Ristek Nadiem Makari memastikan, pemerintah tahu betul resiko yang mesti dihadapi ketika tetap memutuskan membuka 100 persen sekolah secara tatap muka, meski situasi sedang tidak bersahabat. Banyak orang mengira SKB 4 Menteri ini kayak timingnya tidak pas dengan adanya Omikron. Padahal ini sudah mengakomodasi situasi COVID-19. Angka penularan tertinggi maupun kita sudah masuk ke rendah. Jadi semua situasinya sudah ada normalisasinya. Jadi kalau ada satu itu artinya normal, kalau empat tidak boleh PTM sama sekali. Jadi makanya SKB 4 Menteri ini sudah mengatur semua senario. Mau sampai paling buruk, sampai senario paling baik. Jadinya itulah, makanya ini adalah SKB yang permanen. Makanya kita melakukan perubahan. Keselamatan siswa dan guru menjadi hal yang paling utama. Namun di sisi lain, pendidikan juga tak kalah penting. Karena penutupan sekolah berkepanjangan boleh jadi membuat siswa semakin mengalami ketertinggalan. Ibarat jamur yang tumbuh di musim hujan, kejahatan seksual makin banyak ditemukan. Sesaat lagi. Sesaat lagi.